Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Waiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya dari BKN Terkait SSCISN dibuka insya Allah tanggal 31 Oktober Tetapi ada syaratnya Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Nah disini kami baru saja ya mendapatkan informasi pentingnya Terkait info dari BKN insya Allah 31 Oktober SSCISN dibuka Nah syaratnya ini Seperti itu Bapak Ibu ya Wow mantap ya mudah-mudahan saja Kali ini ya tidak meleset lagi Apa yang diinformasikan ya Kemarin Kemenikbud itu meleset dari tanggal 25 Sampai sekarang ini belum terbuka Bapak Ibu ya mudah-mudahan Apa yang disampaikan BKN kali ini Insya Allah 31 Oktober SSCISN dibuka Mudah-mudahan amin ya Nah disini dikatakan Bapak Ibu ya Badan kepegawai negara BKN menyampaikan ya estimasi terkait pembukaan sistem seleksi calon aparatur sipil negara ya SSCISN Yang mana rencana pendaftaran P3K 2022 itu akan dibuka pada akhir bulan Oktober ya Kalau dikatakan pada akhir bulan Oktober berarti sekitar tanggal 31 Oktober tahun 2022 amin ya Besok sosialisasi seperti hari ini Bapak Ibu ya hari ini sudah ada sosialisasi pengadaan P3K 2022 Tetapi SSCISN belum bisa dibuka tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober Ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen kepada JPNN.com ya hari Rabu 26 Oktober Nah jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya bahwasannya hari ini pukul 10 nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan ya sosialisasi pengadaan P3K 2022 Yang mana menurut BKN sendiri rencana pembukaan SSCISN itu rencananya dibuka akhir Oktober ya Jadi disini di thumbnailnya ya kemungkinan insya Allah ya 31 Oktober SSCISN dibuka Mudah-mudahan tidak prank lagi buat ceritanya Bapak Ibu ya Disini dijelaskan juga alasan mengapa belum bisa dibuka pada tanggal 27-28 Oktober Nah menurut dia menurut Budeo ya menurutnya Bapak Suharmen karena masih ada dua tahapan lagi ya Jadi di tanggal 27-28 itu ada dua tahapan lagi Pertama formasi daerah sedang dilakukan verifikasi atau validasi verbal Untuk dipastikan tidak ada yang mismatch ya antara keputusan Menpan RB dengan yang masuk ke sistem SSCISN Jadi disini ada semacam verbal Bapak Ibu ya ada semacam verifikasi validasi ya Nah tujuannya itu agar nantinya tidak ada mismatch ya Atau tidak ada kesalahan antara keputusan Cap Mempan RB dengan data nantinya yang masuk di SSCISN tentunya Bapak Ibu ya Nah disini juga dikatakan ya bahwa kedua di tanggal 28 Oktober ceritanya Untuk tanggal 28 Oktober instansi pusat itu masih melakukan input formasi Dan ini diberikan batas waktu sampai tanggal 28 Oktober ya Jadi untuk instansi pusat itu ternyata masih bisa melakukan input formasi ya Nah jadi tugasnya instansi pusat ini dan batas akhirnya adalah tanggal 28 Oktober ya Jadi kemungkinan kalau kita melihat lini masa ini 27 Oktober dengan 28 Oktober Menurut Bapak Suharmen paling cepat ya baru bisa dibuka akhir bulan Nah jadi paling cepat apa namanya baru bisa dibuka akhir bulan Berarti sekitar tanggal 31 Oktober Tetapi sebenarnya itu belum juga dijamin Karena disini dikatakan itu pun kalau instansi pusat konsisten memasukkan data formasi ke SSCISN Berarti yang tanggal 28 Oktober itu berdampak sekali Bapak Ibu ya Berdampak sekali terhadap pembukaan pendaftaran di portal SSCISN tentunya Seperti itu ya Nah disini dikatakan kalau sudah di input instansi pusat Maka dilakukan verbal formasi pusat dan baru bisa dibuka sistemnya ya Insya Allah sekitar 31 Oktober SSCISN sudah bisa dibuka seperti itu ya Kemudian disini lagi dari Bapak Suharmen ya Beliau mengatakan bahwasannya untuk Sekretaris Kemenpan RB Ibu Rini Widiantini Itu sudah mengajukan surat ya Surat diajukan ini sudah diajukan instansi Untuk melakukan informasi ke SSCISN Itu paling lambat 28 Oktober Jadi Deputi Suharmen berharap Seluruh instansi penyelenggara P3K 2022 konsisten Kalau tidak BKN yang babak belur Karena waktunya jadi sangat mepet Seperti itu ya Oke jadi beliau menambahkan SSCISN bisa dibuka 31 Oktober Bila semua prosesnya berjalan lancar Mudah-mudahan semua berjalan sesuai jadwal Karena BKN harus melakukan verbal kembali Terhadap formasi yang di input instansi juga Untuk memastikan apakah sesuai antara Kemenpan RB dan data yang ada dalam database SSCISN Pungkas Deputi Bapak Suharmen Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya Masih ada dua tahapan lagi Bapak Ibu ya sebelum SSCISN ini dibuka Itu terjadi di tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober Nah jadi masih ada dua tahapan Tahapan pertama itu di tanggal 27 Oktober Itu adalah memastikan agar data verbal daerah Itu tidak ada mismatch dengan data yang dimasukkan di SSCISN Maksudnya tidak ada lagi kesalahan Kemudian di tanggal 28 Oktober Pemerintah instansi pusat itu Masih diberikan kesempatan Bapak Ibu ya Instansi pusat itu masih diberikan kesempatan Untuk Instansi pusat itu masih diberikan kesempatan Untuk melakukan input formasi ya Dan diberikan batas waktu sampai tanggal 28 Oktober ya Tahun 2022 Jadi kalau misalkan kedua hal ini atau kedua tahapan ini berjalan dengan lancar Jadi kemungkinan besar menurut Bapak Suharmen Insya Allah tanggal 31 Oktober SSCISN dibuka Nah ketika SSCISN dibuka Berarti ada beberapa momen yang akan dilalui Yang pertama itu pengumuman seleksi Kemudian yang kedua adalah Pendaftaran ya Bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Serta pengumuman penempatan bagi guru lulus passing grade Yang sebenarnya rencana dari Apa namanya Kemindikbud itu dimulai tanggal 25 Oktober Tetapi berhubung masih banyak yang belum bisa dilakukan ya Masih ada masalah Dan masih ada dua tahapan yang harus diselesaikan di tanggal 27-28 Oktober Sehingga menurut BKN hal tersebut baru bisa dilaksanakan Ya minimal ya Itu pun kalau selesai semua dua tahapan ini Yaitu 31 Oktober 2022 Dan insya Allah sebentar ya Pukul 10 Bapak Ibu bisa saksikan di channel Youtubenya Kemenpan RB Di situ ada live streaming ya Live streaming Sosialisasi pengadaan P3K 2022 Dan untuk sementara kami dari Abil Maywa itu tidak sempat untuk Mensiarkan ya live streaming tersebut ya Karena tidak ada peralatan yang kami bawa Seperti itu ya Jadi seperti ini ya informasi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!